ahli bid'ah pede bawa bid'ahnya dan nyerang ahlul haq, ahlu sunnah kita ahlu sunnah, ahlul haq kok minder untuk menegaskan yang sunnah jangan hina mereka maksudnya mereka orang-orang yang belum tahu doakan hidah, hidah, tapi tegaskan yang hak yang seharusnya apa yang harus saya lakukan jika tetangga saya melakukan tahlilan dan posisi rumah saya ada di sebelah rumahnya banget bida-bida itu termasuk mungkarat, itu termasuk perkara kemungkah, kemungkaran maka sikapi sebagaimana menyikapi kemungkah, kemungkaran kaidahnya, manra aming kemungkaran, kan kaidahnya itu usulnya hadithnya itu kan diantara kalian mendapati kemungkaran, kalau dia memiliki kemampuan maka agar dia berubah dengan kuasanya dengan tangannya dengan jurisdiksinya oke fahillam ya stati tapi dia gak memiliki kemampuan itu fahillam ya stati maka minimal dengan lisannya yang disampaikan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran bahwasanya itu adalah amalan yang tidak mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah justru tertolak fahillam ya stati gak bisa juga begitu fahillam ya stati maka hakikatnya maka minimal dengan hatinya wadhalika adhaful iman itu udah selemah-lemahnya keimanan cuman bisa merubah kemungkaran dengan hatinya doang yakni hatinya tidak merido meridoingan oke nah seseorang menghadiri acara-acara bid'ah duduk disitu itu mah hatinya juga gak ngingkarin hatinya ngingkarin maknanya apa dia gak betah disitu jangan disitu kalaupun sedekat-dekatnya keluarga kalaupun sedekat-dekatnya tetangga dan setiap individu punya perangnya masing-masing yang punya tetangga tahlilah ini bukan inti ya anda juga punya enggak kok kita gak baca yasin kita bacanya al-wakiah terus ngumpul gitu jadi jangan kalau kalian punya cukup kedekatan dan kalian memiliki kemampuan menjelaskan sampaikan kepadanya bahwa itu tidak diajarkan di dalam islam oke kalau punya cukup kedekatan kalau pun tidak cukup tampakan kalian gak ha hadir tapi ketika diundang dan lain-lain sampaikan sampaikan apa yang menjadi keyakinan kalian sampaikan sejak awal habis itu kalian gak diganggu lagi bilang aja saya gak meyakini bahwa hal-hal demikian itu disyariatkan sampaikan kalau ada undangan maulid undangan tahlilan itu sampaikan itu jangan ngeles-ngeles aduh mau pergi ke sana ntar ada lagi diundang lagi ngebohong lagi ngebohong lagi ahli bid'ah ini pede bawain bid'ahnya bukankah hak ada sama kalian kenapa kalian yang minder kenapa lu yang minder ahli bid'ah pede bawa bid'ahnya dan nyerang ahlul hak ahlu sunnah kita ahlu sunnah ahlul hak kok minder untuk menegaskan yang sunnah jangan hina mereka maksudnya mereka orang-orang yang belum tahu doakan hidah hidah tapi tegaskan yang hak yang seharusnya saya gak meyakini bahwa ritual demikian mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau saya gak meyakcaya hanya mau mengikuti ritual yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya gak hadir tuh dari awal begitu gak nyampe lagi ke rumah ente ondangan atau minta sumbangan dari awal pindah ke lingkungan itu udah begitu udah gak dicolek mikir-mikir dia mau nyalakan manusia itu mikir-mikir sama orang yang punya idealisme mikir-mikir segen mereka tapi tunjukkan di luar kondisi demikian tunjukkan bahwa kita orang yang sangat sosial punya keperdulian sosial yang baik di luar itu di luar acara-acara yang bid'ah yang kita gak mau hadiri itu ketika ada sesuatu nyamat berlebih bagi mereka tetangga orang-orang yang berhak lebih awal untuk kita bagi duluan bagi bagi oke ketika punya nyamat berlebih dari luar kota apa ini itu bagi mereka kalau ada yang meninggal kita duluan yang melayat dan kita membantu mengurusi jenazahnya sebatas apa yang disyariatkan urusin jenazah sampai kubur apa ini itu terus beliin akuwa apa kasih karena akan banyak orang yang ngelayat atau ta'ziah oke jangan sampai mereka kerepotan taruh-taruh tuh udah situ ada pun ketika ritual itu enggak kita punya sikap tunjukkan tuh di luar itunya tunjukkan keperduliannya makanya jangan jadi orang yang sulit juga di dalam bermuamalah sosial jadi orang yang peduli juga yang nongkrong juga negor tetangga duduk sebentar ngobrol ngopi begitu itu cara menyiasati kehidupan sosial tunjukkan bahwa kita orang-orang yang peduli cuman memang kita punya keyakinan yang berbeda dengan apa yang ada pada kalian gitu nah waktu mandiin jenazahnya mau ngikut ikut tuh bisa tuh waktu ngantar nyolatin ikut sholatin waktu ngantar kekuburan ikut kekuburannya tuh itunya emang ikut karena benar emang disyariat kan ada pun tahlilannya nah itu udah udah masuk batas yang tidak disyariat kan jangan jangan hindir ketika diondang sampaikan aduh enggak aku enggak ikut sebelah situ aku hanya beragama beribadah sesuai apa yang diajarkan Rasulullah ini kadang ahlu sunnah ini udah mengenal sunnah kemudian di dalam pergaulannya juga mereka eksklusif sayang mereka eksklusif akhirnya semakin menjadi dan membenarkan tuduhan mereka yang belum mendapat hidayah ini bahwa kita adalah orang-orang yang eksklusif bikin geng-geng dan kelompok-kelompok yang memisahkan kita dengan orang-orang yang enggak sesuai pemahamannya dengan kita tuh kan padahal enggak enggak ada urgensinya untuk bikin kelompok-kelompok demi demikian ya kan ada ada biker sunnah apa urusan masih urgensinya di sebelah mana apa urusannya motor-motoran hobi dengan sun dengan sunnah kalau mau berda'wah biarkan aja nama biker dan orang yang bukan sunnah biarkan baru kau bisa dengan itu menyampaikan ada klaster sunnah tuh ngacau enggak ini enggak sesuai dengan makasit syariah padahal kita lebih disuruh blend in Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau ada musyrik meminta perlindungan atau minta bertetangga denganmu kasih dia bertetangga denganmu hatayasma'a kalamallah sehingga mereka dapat mendengar kalamullah ya ini Al-Quran yang dibacakan tuh makasitnya itu jadi tersebar hidah hidah ini dibikin eksklusif pokoknya kalau enggak ngaji disono sama radio enggak boleh beli rumah disini jadi eksklusifism tuduhan-tuduhan itu semakin terbukti dengan ini ini keliru enggak tepat enggak ada urgensi yang dibikin geng begitu terus dinama-namain sun ada pemancing cinta sunnah mancing apa urusannya ikan tenggiri sama sunnah apa urusannya tuh kakap salah salah enggak boleh kita bikin kekelompokan-kekelompokan demikian yang enggak ada urgensinya yang akhirnya mengeksklusifkan diri kita dari muslim secara keseluruhan enggak boleh salah itu sangat bertentangan dengan makosidnya syariah blend in lebih utama ya selamat menikmati selamat menikmati